Di lokasi kerangkeng manusia yang diduga dijadikan tempat praktik perbudakan manusia modern ini, Kapolda dan Komnas HAM langsung masuk ke ruangan kerangkeng untuk melihat kondisi di dalam. Kapolda juga memeriksa seluruh fasilitas yang ada di dalam kerangkeng tersebut yang mirip dengan penjara. Kapolda juga sempat melakukan tanya jawab kepada pasien yang pernah menjalani perawatan di lokasi tersebut. Dalam tanya jawab ini, Kapolda menanyakan awal masuk hingga terbebas dari dalam kerangkeng. Bahkan Kapolda juga sempat melakukan tanya jawab dengan orang tua mantan pasien yang anaknya sudah dinyatakan sembuh. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol R. Z. Pancasiman Juntak mengatakan, pasca ditemukannya kerangkeng manusia di rumah terbit rencana, hingga saat ini pihak Polda Sumut masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa fungsi dari lokasi yang dibuat oleh Bupati Langkat nonaktif tersebut. Polda Sumut juga sudah membentuk tim dalam mengungkap kasus ini. Saat ini pihaknya juga sudah memeriksa mantan pasien, pasien yang masih menjalani perawatan maupun pihak terkait dalam masalah ini. Seperti ini, teman-teman, bagaimana yang pernah sudah saya sampaikan dan melalui penjelasan Kapolda Sumatera Utara, pasca kita menemukan tempat ini, saya dan jajaran, khususnya jajaran Direkturat Narkoba dan Krim Um, mendalami ini tempat apa, tempat seperti apa, ketika kita pasca melaksanakan OTT bersama teman-teman KPK pada tanggal 19 Januari yang lalu. Dan ini sedang kita berkoses semuanya, teman-teman sekalian, apakah tempat ini sebagaimana yang sampai didengarkan oleh teman-teman semuanya. Ya, dari fakta sampai sekarang, kita sudah memeriksa baik mantan penghuni, orang yang menghuni tempat ini, maupun beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan di lokasi tempat ini, teman-teman semuanya. Dan ini masih terus kita lakukan pendalaman dari aspek yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Pada waktu saya melakukan penangkapan terhadap Bupati Langkat bersama teman-teman KPK, saya yang pertama saya tanyakan adalah apakah izinnya ada. Lokasi kerangkeng manusia yang diduga sebagai lokasi perbudakan manusia modern ini telah ditutup sementara selama masih dalam proses penyelidikan. Dari Langkat Sumatera Utara, Tim Liputan Madu TV mewartakan.